Sudah bersama TNI Angkatan Darat, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun melakukan panen perdana Demplot Pilot Project Ketahanan Pangan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Panen perdana ini merupakan wujud peran TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Karimun. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firman Shah bersama Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun Letkol Infantri Budianto Hamdani Damane dan sejumlah pelajar memanen hasil pertanian Demplot Pilot Project Ketahanan Pangan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firman Shah mengaku bangga atas hasil pertanian dari Demplot Pilot Project Ketahanan Pangan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun ini. Ia juga memberikan apresiasi karena Demplot Ketahanan Pangan tidak hanya sebatas kata-kata tetapi benar-benar dilaksanakan dengan baik dengan hasil pertanian memuaskan. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun menyebut bahwa ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap keamanan wilayah. Untuk itu wajar kiranya Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun turut ambil bagian dalam mengatasi pangan. Selain pekerjaan TNI sebagai pengamanan negara, pada saat ini TNI bisa berkiprah, berpartisipasi, bergotong royong, ikut serta melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu melakukan dengan ketahanan pangan. Dan salutnya saya, hal ini bisa terjadi. Ada di selip inovasi kegiatan memanfaatkan, dalam arti kata memanfaatkan pendidikan, memanfaatkan bagaimana sekaligus mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita yang ada efeknya itu bukan hanya mereka nantinya secara praktik terjun langsung melihat bagaimana hasil pertanian, tapi dididik juga bagaimana mereka bisa melakukan podcast itu. Lahan yang dikelola oleh prajurit TNI Angkatan Darat ini sebelumnya merupakan lahan kosong. Berkat keuletan dan kerja keras prajurit TNI, lahan di sini mampu menghasilkan bahan pangan yang dapat dijual dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Kita buka ini kan, dia semak belukar ini. Semak belukar, kemudian saya traktor. Sekarang saya tanami gambas, pare, kemudian kacang, sama timun. Ya Alhamdulillah hasilnya luar biasa di tanah di sini. Kalau untuk hasilnya, dari sebagian hasil yang kita dapat, kita bagikan ke masyarakat yang ada di sekitar kebun kita ini. sisanya kita jual ke Tegul. Kalau untuk modal, kita dikali pribadi cuma ditambah juga dari koding juga tersendiri.